Langsung saja ini kita sudah tidak sabar untuk membahas ya jalannya debat tadi dan kita langsung memperkenalkan siapa saja disini panelis dan juga perwakilan dari masing-masing capres kita perkenalkan dulu Dari mulai perwakilan paslon ya ya ada perwakilan paslon atau juru bicara timnas amin Refli Harun, Bang Refli selamat malam Selamat malam Berikutnya juga ada juru bicara dari TKN Prabowo Gibran Daniel Anzar Simanjuntak Bang Daniel selamat malam Selamat malam Selamat malam Selanjutnya juga ada juru bicara TPN Ganjar Mafud Rinto Wardana Mas Rinto selamat malam Selamat malam Dan sudah hadir panelis kita disini pengamat politik Ahmad Koirul Umam Mas Umam Selamat malam apa kabar Selamat malam Mas Reza Selamat malam Mas Reza Dan juga sudah hadir budayawan Sujio Tejo Mbak Tejo Selamat malam Selamat malam Selamat malam semuanya Baik Oke Kita langsung meminta komentar dari Bang Daniel Bang Daniel tadi sudah disampaikan konferensi pers dari Pak Prabowo Subianto Ada dua kata untuk Pak Prabowo dalam penampilannya kali ini Negarawan kemudian mengayomi semua kelompok Oke Gak apa-apa Lebih dari dua kata gak apa-apa Negarawan dan mengayomi ya kita ambil seperti itu Apa poin penting catatan Anda terhadap penampilan dari Pak Prabowo tadi? Pertama hari ini Pak Prabowo fokus pada gagasan yang ingin ditawarkan kepada rakyat Indonesia Dan itu terbagi pada dua bagian yaitu perspektif jangka panjang dan perspektif jangka pendek Semua program yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu punya visi masa depan Kalau istilah saya menggunakan bahasa pro masa depan Nah pro masa depan itu diwakili oleh Pak Prabowo afirmasinya terhadap perempuan dan anak itu sangat besar Program makan siang gratis afirmasinya adalah masa depan untuk anak-anak kita Melalui kesehatan pendidikan Kemudian afirmasi terhadap gizi ibu hamil itu adalah pro masa depan dan pro perempuan Bang Daniel nanti kita elaborasi lebih jauh lagi ya Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV Extend sekarang Terima kasih telah menonton